Intro Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Margareta Angelina dalam Rumah Demokrasi edisi 29 Juli 2015. Dalam dunia pers dan media, konvergensi menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang tak terbendung memunculkan tren baru di dunia industri dan bisnis media. Hadir beragam media yang menggabungkan perusahaan media menjadi satu dan hal tersebut tetap menjaga eksistensi media maupun pengembangan bisnis industri media yang lebih maju. Namun apakah pengembangan bisnis industri ini meliputi banyak unsur politik di dalamnya dan apakah dampak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Untuk itu Rumah Demokrasi, episode 29 Juli 2015 akan membahasnya dan menelah lebih lanjut kebijakan pemerintah bersama Dr. Muhammad Aras. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Pak, tema kita pada siang hari ini adalah mengenai konglomerasi media. Namun sebelum berbicara lebih lanjut, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa apa itu arti dari konglomerasi dan konglomerasi media itu. Baik, konglomerasi sebenarnya dari kata konglomerasi ya tapi kalau ketika dijadikan sebagai bentuk kepemilikan kalau ditanya konglomerasi dan konglomerasi media sebenarnya yang dimasukkan dengan kata ini adalah bentuk penguasaan atau bentuk kepemilikan media oleh orang-orang yang memiliki modal banyak kemudian mereka memiliki media. Nah kita tahu bersama bahwa media hari ini luar biasa pengaruhnya sehingga dalam teori komunikasi itu ada namanya media power. Yang dimasukkan dengan media power adalah kekuatan media di mana media memiliki, melebihi kekuatan gaib. Kenapa? Karena media masa khususnya TV itu mampu mempengaruhi halayak ramai mampu mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Bukan hanya di kota besar tapi juga di peluasa. Di peluasa desa di mana hari ini bukan hanya di kota besar karena memiliki TV, memiliki televisi tapi juga di peluasa desa juga memiliki televisi dan mereka sangat terpengaruh dengan informasi atau terpahan-terpahan media setiap hari. Media masa mempengaruhi masyarakat karena masyarakat setiap saat mereka menonton TV dan apa yang mereka lihat di media itu adalah bentuk dari pengaruh media masa memberikan informasi, memberikan terpahan-terpahan media kepada masyarakat dalam hal dari berbagai informasi, tanpa terkecuali informasi politik. Apalagi terkait masalah-masalah sosial, masalah kehidupan sosial yang terjadi di ujung Indonesia. Katakan misalnya dari Sebabang sampai Merauke ada kejadian sosial. Hari ini diketahui oleh seluruh Indonesia. Sehingga media masa memiliki kekuatan yang luar biasa mempengaruhi masyarakat dalam waktu yang sekejap, seketika, dan serentak. Oleh karena itu ciri khas dari media masa dalam hal ini TV itu adalah serentak. Karena media memberikan informasi oleh masyarakat serentak dan diketahui oleh orang-orang yang menonton. Dari Sebabang sampai Merauke. Sehingga dapat dikatakan kalau konglomerasi media adalah kepemilikan media oleh konglomerat. Dapat dikatakan seperti itu. Konglomerasi media adalah kepemilikan orang-orang yang memiliki modal banyak dan memiliki media masa, memiliki stasiun televisi misalnya, memiliki TV, dan berbagai program acara-mata acara televisi. Program acara-mata acara televisi dilakukan oleh setiap media. Kemudian media memberikan sajian itu kepada masyarakat. Tidak terkecuali masalah politik. Kalau kita bawa kepemilikan media dengan persoalan politik, hari ini banyak yang memiliki media masa terjun di dunia politik. Mungkin nanti kita lanjutkan. Namun kalau melihat hal yang terjadi di Indonesia tepatnya, bahwa media-media dimiliki secara banyak oleh hanya beberapa orang saja. Kalau kita lihat di Indonesia ini medianya banyak ya Pak. Tapi yang memiliki media tersebut adalah hanya beberapa orang saja. Sebenarnya apa yang mendasari kepemilikan media itu? Yang terutama, apakah ekonomi kah, atau politik kah, atau lebih kepada sosial? Oke, tiga-tiganya bisa. Kalau dalam hal sosial, sebagaimana fungsi media itu adalah sebagai alat kontrol sosial ya. Dengan media masa, orang bisa mengetahui persetiaan sosial, memberikan informasi. Dalam hal politik, ya memang sebenarnya politik itu salah satu bidang kajian, salah satu berita, sebagai berita politik maksudnya, melalui media masa. Tapi kali ini, yang memiliki media, yang memiliki media TV hari ini, banyak yang terjun di dunia politik. Sebenarnya, juga tidak dilarang, ini haknya mereka yang memang mau berminat terjun di dunia politik praktis. Tapi yang menjadi persoalan ketika media masa dijadikan sebagai alat kampanye politik mereka, ketika mau mencalonkan diri dalam suatu jabatan tertentu, misalnya jabatan publik ya, apakah dia sebagai presiden, sebagai eksekutif yang lain. Nah, ini memang di Indonesia banyak media dimiliki oleh orang-orang tertentu dalam hal ini konglomerat-konglomerat Indonesia yang memang mereka memiliki media televisi, tapi juga sekaligus mereka memiliki kepentingan untuk situasi tertentu, misalnya mereka mau calon jadi pejabat publik misalnya. Itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Kenapa? Karena mereka juga sebagai warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, sebagai apakah eksekutif maupun legislatif. Nah, kalau misalnya kita lihat kejadian konglomerasi media yang di Indonesia yang paling dekat ketika kita melihat pemilihan presiden pada beberapa waktu lalu atau beberapa kejadian yang disebabkan oleh satu tokoh tapi diambil framing di setiap medianya berbeda. Apakah hal tersebut menjadi salah satu dampak yang dimiliki oleh masyarakat akibat dari konglomerasi media ini? Oke, mungkin ini harus diluruskan. Saya kasih contoh misalnya, contoh ya, misalnya Pak Berzel Bakri, kita sebut nama saja tidak apa-apa, karena memang beliau memiliki media, TV One dan, kalau dulu TV ya, sekarang TV One dan Anteve. Pak Surya Palo dengan Metro TV-nya, Pak Haritanu dengan grup MNC-nya, kemudian yang lain ya, Transkop ya, Pak Haritanu Tanjung, memang mereka memiliki media, tapi ketika mereka mau terjun di dunia politik praktis, menurut saya, tadi saya sudah sampaikan, sah-sah saja, tapi ingat bahwa fungsi media adalah di samping memberikan informasi juga sebagai alat kontrol sosial, sosial kontrol. Kenapa? Memang mereka memiliki media, sebagai pemilik, tapi ketika media itu disampaikan, media itu memberikan informasi, apa saja dalam kehidupan sosial kepada masyarakat, informasi itu menjadi milik masyarakat. Bukan medianya yang memiliki masyarakat, tapi informasinya menjadi milik masyarakat. Milik setiap orang yang menerimanya, yang menerimanya terpaan itu ya, menerima terpaan itu. Sehingga memang media harus hati-hati menyajikan informasi. Karena ingat, dalam salah satu fungsi media adalah sebagai educate, mendidik masyarakat. Jangan sampai terpaan-terpaan informasi yang disajikan itu tidak mendidik masyarakat. Misalnya yang tidak mendidik, mungkin menurut media, mungkin beritanya sangat penting. Bad news is good news. Berita yang buruk, tapi dijadikan sebagai berita yang bagus oleh media. Ingat, memang menurut media itu bagus, karena mungkin kepentingan rating, tapi kita harus tahu bahwa jangan sampai ini mempengaruhi psikologi hal layaknya, mempengaruhi psikologi penontonnya, jangan sampai ini tidak mendidik misalnya. Saya kira itu. Isu yang terjadi di belakang kepemilikan media ini memang sudah menjadi dasar-dasar masyarakat Indonesia. Untuk kita pemirsa, jangan kemana-mana tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa, karena Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Nah, Bapak Aras, kita lanjutkan perbincangan yang tadi kita bicarakan mengenai dasar-dasar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apakah menurut Bapak, apa yang dibincangkan oleh masyarakat, apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat tentang kolomerasi media ini? Ya, sebenarnya masyarakat yang mana dulu yang meresahkan. Jadi gini, masyarakat yang mungkin meresahkan adanya konglomerasi media adalah bukan masyarakat awam ya. Kalau masyarakat awam itu masa bodoh gitu ya, nggak mikirin itu. Tapi yang dimasukkan di sini mungkin masyarakat yang juga kelas elit ya, karena akan menjadi saingan, saingan pastinya. Kenapa? Karena misalnya, saya contohnya pada diri saya sendiri misalnya, saya ingin mau calon jadi presiden misalnya, ya, tapi lawan saya adalah orang-orang yang miliki media. Saya tidak punya media, itu yang khawatir. Tapi bagi masyarakat yang tidak punya kepentingan, dia tidak akan pernah khawatir. Masyarakat itu hanya khawatir kepada informasi atau terpaan media, di mana media itu menyajikan informasi yang tidak mendidik. Informasi yang tidak mendidik adalah, misalnya terpaan-terpaan yang tidak layak ditonton oleh masyarakat, seperti kekerasan, misalnya ada unsur pornografinya misalnya, ya kan? di senetron ada perilaku atau adegan yang memukul, itu kan tidak mendidik misalnya, ya. Tapi kalau dalam hal kepentingan politik, masyarakat apa-apa nggak mau tahu itu, masa bodoh, biarin. Nggak ada urusan, gitu kan? Yang menjadi urusan di sini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan. Kepentingan siapa orang-orang itu? Adalah orang-orang yang juga punya tujuan, mau jadi, apa, sebagai, apakah dia eksekutif atau legislatif. Nah, inilah, masyarakat inilah. Masyarakat itu banyak, kan? Namun, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa masyarakat Omad akan masa bodoh, atau nggak ada urusannya dengan kami. Apakah dapat dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh media pada saat ini masih dapat masuk dan dimengerti oleh masyarakat? Misalnya, kalau misalnya dikatakan partai ini telah melaksanakan ini, ini, ini. Nah, terutama pasti masyarakatnya mengetahuinya. Apakah yang tadi dikatakan masyarakat akan masa bodoh, akan tidak peduli. Itu termasuk dalam kategori tersebut, akan mereka tidak, ah bodoh Omad, mau ngapain, kayak gitu. Atau, mereka akan, oh, masyarakat itu, oh, partai ini tuh ternyata begini loh, kayak gitu. Ya, kalau dalam hal, itu juga tentatif. Kalau dalam hal urusan politik, masyarakat itu terpengaruh atau tertarik menonton TV dengan berita politik, apa, momental ya, sangat moment. Kenapa? Karena mereka pada saat, pemilu misalnya ya, pemilu, mereka senang nonton, mendengarkan, atau melihat berita yang terjadi, misalnya, tokoh ini, mau jadi presiden misalnya, di, apa, di, di, yang mendukung adalah partai A misalnya, atau partai B gitu kan, masyarakat mengetahui itu melalui media masa, melalui media TV. Dalam hal konglomerasi media tadi, karena pertanyaannya mengenai konglomerasi media, bagaimana dengan tanggapan masyarakat, apakah mereka meresahkan, keterlibatan orang-orang yang memiliki media, kemudian terjun di dunia politik. Jawabannya masyarakat sebenarnya, tidak mau tahu itu, tidak ada masalah bagi masyarakat. Yang masalah adalah, yang merasa memang ada saingan, ada kepentingan yang sama di sana. Persoalan konglomerasi media, ya memang mereka punya, memiliki media itu. Ketika mereka mau masuk di kanca politik, di pentas politik, di panggung politik, ya apakah dia sebagai legislatif, dalam hal eksekutif, dalam hal presiden misalnya. Tadi saya sudah bilang, sah-sah saja, yang jelas, ketika mereka berkampanye politik, mereka harus seharusnya, media juga harus memiliki prosi yang sama dengan orang-orang yang memang tidak punya media. Dia punya media. Saya kasih contoh misalnya, yang punya media misalnya, hari ini Metro TV Pak Surya Palu, yang Metro TV One Pak Brizal Bakri misalnya. Kemudian MNC TV juga Pak Haritanu. Pak Haritanu sangat mudah, mengkampanyekan dirinya, karena punya banyak media. Tapi bagaimana orang yang tidak memiliki media? Orang yang tidak memiliki media, tapi dia mau calon presiden, gimana caranya? Mau nggak mau kan dia harus, pasang iklan di TV, bayar, dan seterusnya. Artinya kalau ini dibandingkan antara orang-orang yang memiliki media dan orang yang tidak memiliki media, akan menjadi sulit ketika mau sosialisasi. Dalam hal netral, kepentingan netral media, seharusnya memang harus netral. Tidak memandang apakah orang memiliki media atau tidak. Yang jelas, ketika menyampaikan informasi atau dalam hal kepentingan kampanye politik, diperlakukan yang sama. Orang yang tidak memiliki media juga punya hak untuk dipromosikan melalui media TV tertentu. Mungkin dengan syarat-syarat tertentu yang menurut media. Persoalan syarat itu saya kurang tahu bagaimana caranya supaya orang-orang yang tidak memiliki media juga harus mengkampanyekan diri melalui media televisi. Karena kita tahu bahwa pengaruh media masa dalam hal ini TV sangat-sangat tinggi. Karena bisa menjangkau, bisa melampaui batas jarak ruang dan waktu dan bisa apa yang disampaikan hari ini bisa dilihat oleh seluruh Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan mengenai konglomerasi media yang tadi kita bahas. Sebenarnya di Indonesia ini kan memang hampir semua media yang sudah dimiliki berbarengan seperti Trans 7 dan Trans TV yang sekarang digabungkan dengan Trans Corporation yang dimiliki oleh Bapak Cari Lanjung. Lalu Global TV, RCTI, MNC, sekarang mungkin Sindho, itu dimiliki seluruhnya oleh, digabungkan menjadi grup MNC oleh Pak Harutanu, Haritanu Sudipyo. Lalu TV One dan Anteo V di bawah Bakri Group. Lalu ada lagi Metro TV oleh Bapak Surya Palo. Nah, kalau kita melihat sosok-sosok ini semuanya adalah para politikus Indonesia, para sosok-sosok politikus di Indonesia. Ketika kita melihat faktanya, realitanya, bahwa mereka pada saat kampanye beberapa waktu lalu menjadikan media ini sebagai, dapat dikatakan, sebagai corong propagandanya mereka. Apakah sebenarnya, berita-berita yang dimuat pada media-media tersebut itu dimodali dasarnya oleh kekuatan politik dan bisnis pada saat ini? Ataukah memang masih didasarkan pada kenetralan yang tadi Bapak sebutkan? Oke. Ya, bagus pertanyaannya, Margaret. Ya, kalau dalam hal kepentingan politik, memang ketika menyampaikan informasi, saya kasih contoh misalnya, Pak Haritanu sosialisasi dengan partai barunya, partai Perindo, Persatuan Indonesia. Sangat mudah menyampaikan itu melalui media TV-nya, melalui grup MNC Media. Nah, MNC Media sangat mudah. Kenapa? Karena beliau memiliki media itu. Ketika konglomerasi media, para pelaku, toko-toko yang hari ini semua terjun di dunia politik, yang memiliki media sangat mudah, itu memang memiliki, mereka punya satu keberuntungan, satu istilahnya kekuatan, di mana mereka ditunjang oleh medianya. Tadi saya sudah katakan bahwa akan terasa sulit ketimbang orang-orang yang memang tidak punya media. Persoalan mereka di dalamnya ada kepentingan. Jawabannya pasti punya kepentingan. Karena kepentingan politik, ya kan? Kepentingan politik. Kepentingan politik di sini tujuannya adalah untuk merebut simpati dari masyarakat. Simpati masyarakat. Simpati inilah yang akan mendukung mereka di kancah politik pada saat misalnya mereka mau calon jadi presiden 4 tahun kemudian. Nah, kemudian orang-orang yang masuk di dalamnya dengan mudah, memiliki kekuatan, orang-orang banyak yang simpati. Kalau dulu kan sebelum Pak Haritanu masuk, masuk di dunia politik, ya masyarakat memang TV punya TV, tapi kan tidak dikenal oleh masyarakat. Betul. Nah, kenapa begitu dikenal ketika masuk di dunia politik? Pertama bergabung di Hanura, sama Pak... Siapa? Yang punya Hanura ya, Pak Viranto. Hanura. Kemudian pindah ke Demokrat. Sekarang dengan pindah ke Demokrat, bukan Demokrat ya, Nasdem ya. Nasional Demokrat maksudnya. Ya, ya, Nasdem. Dengan Pak Surya Palu. Sekarang buat partai politik baru. Buat partai politik baru, nah tujuannya untuk apa? Kan untuk tujuan adalah yang tadi, adalah kepentingan politik. Jadi, hari ini memang media dijadikan sebagai alat kepentingan politik. Namun, apakah Pak melihat para kepemilikan media-media ini, apakah ke depannya akan ada kemungkinan akan menimbulkan konflik kepentingan pada media-media ini? Ya, itu sudah pasti. Pasti terjadi konflik kepentingan. Konflik-konflik kepentingan yang mana? Nah, ketika media menyajikan berita, yang sesungguhnya, yang seharusnya misalnya, idealnya ada berita A misalnya. Tapi karena di dalam media itu ada kepentingan yang lain, misalnya semestinya program acara A seharusnya harus dilakukan oleh media itu dengan acara yang lain, tapi karena ada kepentingan di dalamnya, misalnya saya, Pak Surya Palu misalnya, punya berita di Metro TV ada berita tertentu yang harus diketahui oleh masyarakat, misalnya masalah berita sosial. Tapi karena di waktu itu ada ada acara atau berita acara yang dilakukan oleh Pak Surya Palu misalnya, atau yang lainnya yang miliki media, yang penting adalah itu dulu. Disajikan dulu berita itu. Sehingga dalam media itu ada namanya teori agenda setting. Dalam teori agenda setting itu, yang harus dipentingkan adalah sesuai dengan kepentingan saat itu. Misalnya, yang dianggap penting pada saat itu adalah misalnya oleh media, sangat penting diberitakan kepada masyarakat menurut media masa. Misalnya tadi acara Pak Surya Palu harus diberitakan. Itu kalau menurut masyarakat mungkin tidak penting, tapi penting menurut media. Itu yang disebut dengan agenda media. Ada juga acara yang lain yang dianggap tidak dianggap penting oleh media, tapi dianggap penting oleh masyarakat. Itu yang disebut dengan agenda publik. Tapi ada juga acara yang memang tidak dipenting oleh media, tidak penting buat masyarakat, tapi dipenting oleh pemerintah. Sehingga itulah namanya agenda kebijakan ya. Sehingga dalam teori agenda setting itu, yang dikembangkan oleh Maxwell Mekong dan Donald Shaw, namanya mengembangkan teori itu, dikenal ada tiga agenda. Ada agenda publik, agenda media, dan agenda kebijakan. Semuanya apa? Rating menurut saya. Namun sebenarnya, apa yang menjadi kekuasaan tertinggi daripada konglomerasi media ini? Apakah uang, dalam artian ekonomi, atau politik, atau sosial, atau dalam arti ini pemerintahan? Jangan dijawab dulu, karena setelah ini akan kita bahas. Tetap bersama kami di Rumah Demokrasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Pak, kita kembali ke perbincangan sebelum, yang tadi lewat. Apakah sebenarnya konglomerasi media ini didasarkan pada ekonomi, politik, atau sosial di Indonesia? Oke, kalau menurut saya, yang lebih didasari adalah ekonomi ya, ekonomi. Kemudian, kalau diurut ya, ekonomi, baru politik, kemudian sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa siapapun yang memiliki kapital yang banyak, akan tidak memiliki batasan, akan kekuasaan itu. Kalau soal batasan, sebenarnya berbicara aturan, karena nanti ada aturan. Persoalan kepemilikan media, memang tidak ada yang mengatur orang-orang yang bersangkutan, harus dibatasi medianya sekian-sekian. Tidak ada aturan begitu. Tapi ya, memang orang yang memiliki modal, sepanjang dia mampu memiliki media, kan tiada larangannya, tiada aturan yang melarang itu. Tapi lagi-lagi, memang media ini kan, fungsinya adalah, yang paling mendasar adalah, dijadikan sebagai pendidikan masyarakat, masyarakat melalui TV dapat belajar. Sehingga, dalam konsep, dalam teori ilmu komunikasi, ada namanya, social learning theory, teori pembelajaran sosial. Melalui media masa, masyarakat itu bisa belajar, mendapatkan pengetahuan melalui media masa itu. atau melalui TV itu ya. Saya sangat setuju dengan orang-orang yang punya modal, membuat atau mendirikan, apa namanya, memiliki media, silakan. Dan itu bagus karena untuk masyarakat juga. Tapi ingat, jangan sampai media ini dijadikan sebagai alat politik, kepentingan politik ya. Seperti yang sekarang sudah terjadi. Ya, sekarang yang terjadi memang seperti itu. Dijadikan sebagai alat politik, untuk melancarkan proses komunikasi politik mereka. Sebagai memberikan, apa namanya, melancarkan proses kampanye politik mereka. Yang harus diingat bahwa media, tadi saya sudah katakan, media ketika menyajikan informasi kepada masyarakat, informasi itu sudah milik masyarakat, yang mendengarkan, yang melihat media itu. Persoalan ekonomi, memang dalam kehidupan ini sih, memang ekonomi. Karena pertukaran, jual-beli, kemudian di dalamnya ada keuntungan, ada kerugian. Dalam teori komunikasi, saya lebih banyak membahas teori komunikasi, khususnya media. Persoalan perhitungan untung rugi. Orang-orang memiliki media, pasti punya perhitungan untung rugi. Apa untungnya saya punya media ini? Berbicara persoalan untung rugi, pemilik media sudah pasti, sudah bisa mengkalkulasi itu. Wah, saya untungnya di sini. Untungnya di sini karena, saya ingin mencalon presiden misalnya, saya memiliki media, ada satu kelebihan bagi mereka, dibanding orang yang tidak memiliki media. Itu sah-sah saja. Tidak masalah. Yang kemudian, dalam perhitungan itu, mereka sudah melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin, memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat. Akan lebih cepat, ketimbang orang-orang yang tidak memiliki media. Dalam teori ekonomi, sebenarnya teori komunikasi, namanya social exchange theory, teori ini dikembangkan oleh John Thibault dan Harold Clay. Mereka mengatakan bahwa, dalam hubungan ini, dalam proses komunikasi itu, sebenarnya ada perhitungan untung rugi. Apa gunanya saya berkomunikasi dengan Margaret misalnya? Apa gunanya saya memiliki media ini? Memang teori ini dikembangkan oleh dari ekonomi, dari aspek ekonomi, tapi ternyata, di dalamnya memang proses komunikasi. Apa hubungannya, apa kontribusi media buat pemiliknya, kemudian media buat masyarakat, masyarakat kemudian juga, apa untungnya mendengarkan berita itu. Semuanya diperhitungkan itu, Margaret. Sehingga, dalam pemilikan media, mereka sudah memperhitungkan untung ruginya. Tapi dalam persoalan sosial, tadi kan ada tiga pertanyaannya, bagaimana melihat dalam aspek ekonomi, aspek politik, dan juga sosial. Kalau sosial, mereka tidak mau tahu, berapa untungnya media, berapa ruginya media. Yang mereka mau tahu adalah, informasi disajikan itu, setidaknya memberikan untung, ketika mendengarkan informasi itu, mendapatkan informasi itu. Apa untungnya? Mendapatkan pengetahuan pastinya. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan pengetahuan yang baik, tidak mendidik misalnya, mereka akan masa bodoh dengan media. Apalagi hari ini, mungkin akan menjelang pemilu, pemilu presiden, orang-orang yang memiliki media, memiliki kepemilikan media yang banyak, yang seperti MNC Group misalnya, pasti rame, pasti rame membahas Pak Haritanu misalnya, sebagai presiden misalnya, sebagai calon presiden. Ya, inilah posisi penting dari media itu, bagaimana menempatkan, orang-orang yang mengkampanyekan diri, sebagai calon presiden, media harus netral. Tidak karena Pak Haritanu misalnya, sebagai pemilik media, Pak Brzeal Bakri, atau Pak Surya Paolo, karena memiliki media, mereka lah yang menguasai informasi itu. Tidak juga seperti itu. Media harus netral dalam hal ini. Namun sekarang yang terjadi adalah demikian, bahwa siapa pemilik media tersebut, maka berita tersebutnya yang akan ditampilkan, atau disebarkan. Satu hal, Margaret, persoalan memang mereka punya media, tapi masyarakat tahu, masyarakat itu sekarang pintar semuanya. Masyarakat sekarang sudah masyarakat yang cerdas, yang bisa membedakan, mana yang benar, mana yang salah. Kalau berbicara tentang itu, sebentar lagi nih, kita akan menghadapi pilkada. Setelah melewati pemilu beberapa waktu lalu, apakah pilkada sekarang akan fenomenanya, akan kurang lebih sama pada pemilu beberapa waktu lalu? Bagaimana menurut Bapak? Akan berbeda. Karena kalau dulu kan, pilkadanya setiap daerah berbeda-beda waktunya. Kalau ini kan serentak. Nah, serentak ini, posisi media di sini, kalau kita hubungkan dengan kepentingan media, posisi media di sini menjadi sangat strategis, sebagai media kampanye politik. Kenapa? Media akan banyak menerima pesanan iklan, pesanan kampanye dari orang-orang yang mau calon jadi kepala daerah. Jadi media di sini punya posisi penting. Nanti media, bulan 12 nanti, menjelang pilkada, itu panen. Kenapa panen? Karena banyak orang-orang yang akan mengkampanyekan dirinya melalui media. Mereka tahu bahwa media sangat penting. Tapi yang mungkin menurut saya media lokal ya, media lokal atau TV lokal, itu akan lebih banyak. Karena berhubungan dengan daerah itu sendiri. Dengan daerah itu sendiri. Betul. Nah Pak, kalau misalnya kita berbicara lagi tentang media itu sendiri ya, kan seperti kita tahu bahwa media itu sebenarnya memiliki kode etik. Entah itu dari direksinya, reporternya, kameramennya, mereka semua itu memiliki kode etik masing-masing. Nah, apakah melalui konglomerasi media ini, kode etik dari para jurnalis ini juga tergeser? Karena kan, balik lagi, kepentingan dari pada pemiliknya itu sendiri. Kalau kode etiknya tetap kode etik. Persoalan kepentingan bagi pemiliknya, wartawan bekerja harus patuh kepada kode etiknya. Kode etik wartawan ya, kode etik jurnalis itu sudah ada. Jadi, mereka bekerja harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam kode etik itu. Jadi, wartawan ketika turun di lapangan, meliput, mewancarai orang, mencari berita sampai kembali di kantor, kemudian memilih-milih berita yang mana yang disajikan kepada masyarakat, itu mereka sudah punya aturan, sudah punya kode etik. Dan saya pikir setiap wartawan pasti menghafal kode etik itu. Sehingga mereka punya patokan, punya dasar ketika mereka melaksanakan pekerjaan wartawan. Itu tidak bisa kita bawa bahwa maunya pimpinan saya, maunya yang memiliki media, misalnya, katakan salah satu stasiun televisi, misalnya, wartawan tidak bisa mengedepankan kepentingan bosnya daripada kepentingan berita itu sendiri. Artinya, kepentingan berita itu adalah yang memang tidak melanggar kode etik. Kalau misalnya mengikuti atasan, kemudian melanggar kode etik, lebih pilih yang mana? Kalau misalnya lebih pilih perintah atasan, ketimbang kode etik, ya enggak boleh. Dia tetap bekerja sesuai dengan kode etik atau standar yang sudah digariskan oleh seorang wartawan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita melihat satu contoh kasus yang memang terjadi nyata, bahwa beberapa waktu lalu, masih dalam kasusnya lumpur Lapindo atau lumpur Sidoarjo. TV One dan Metro TV sama-sama memberitakan permasalahan tersebut. TV One memberitakan bahwa itu adalah lumpur Sidoarjo. Tapi Metro TV memberitakan bahwa itu adalah lumpur Lapindo. Sedangkan sebenarnya jurnalis atau dalam arti sini adalah wartawan memiliki kebebasan. Kebebasan untuk menyampaikan, memberitakan apa yang mereka lakukan. Apakah perbedaan pemberitaan ini juga termasuk pada pengaruh dari konglomerasi media ini, Pak? Ini sebenarnya berbicara framing ya. Benar ya. Di framing Metro TV berbeda dengan framing di Metro TV. terkait contoh kasus tadi, contoh kasus berita di TV One kalau memberitakan masalah lumpur Lapindo, namanya lumpur Sidoarjo, tapi di Metro TV namanya adalah lumpur Lapindo. Lapindo ini kan perusahaan Pak Brizal Bakri ya. Kalau di Metro TV One, tidak mungkin menyebut itu sebagai lumpur Lapindo. Persoalan lumpur Lapindo. Karena Lapindo adalah perusahaan yang dimiliki Pak Brizal Bakri. dan itu. Kemudian di Metro TV disengaja disebut itu sebagai lumpur Lapindo. Tapi ingat, sebenarnya terlepas dari itu masyarakat tahu sebenarnya. Masyarakat tahu apakah ini lumpur Lapindo atau lumpur Sidoarjo karena Lapindo adanya di Sidoarjo. Ini hanya persoalan framing saja dua media ini karena memang mereka berbeda dalam pandangan. Sehingga hal tersebut berarti bahwa sekarang ini para jurnalis atau wartawan itu memang dipengaruhi oleh faktor-faktor kepemilikan media itu. Kalau dalam hal ini bisa dikatakan dipengaruhi oleh ideologi media itu sendiri sebenarnya ya. Tapi tidak salah. Tidak salah karena hanya persoalan dalam menyebutkan menyebutkan nama itu. framingnya saja. Namun Pak, apakah hal ini akan berdampak pada kedepannya nanti? Apakah akan ada pergeseran makna dan fungsi dari media masa itu sendiri? Persoalan pergeseran makna sebenarnya tergiat dari masyarakat. Masyarakat tanpa media itu menyebut Lapindo atau Sidoarjo masyarakat sudah tahu. Masyarakat kan sudah tadi saya katakan bahwa masyarakat ini cerdas. Sekarang sudah cerdas. Semua sudah pada cerdas. Mereka sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk mana yang benar mana yang salah. Oleh karena itu bagi media sebenarnya tidak perlu repot dengan seperti apa settingan media karena masyarakat sudah bisa menilai. Saya sih melihatnya masyarakat sekarang sudah malek media jadi masyarakat modern itu memang sangat diwarnai dengan dengan perkembangan media hari ini. Karena itu lagi-lagi saya memberikan apa saran kepada media memberitakan yang memang informasi berguna bagi masyarakat sehingga masyarakat akan menilai dengan sendirinya. Baik Pak nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya jangan kemana-mana pemirsa tetap di rumah demokrasi. Terima kasih Pemirsa karena Andia masih menyaksikan rumah demokrasi. Pak kita lanjutkan lagi mengenai konglomerasi media tadi sampai di pada masyarakat yang sekarang ini cerdas dan melek pada media dan media masa itu seperti apa. Kalau kita mengatakan masyarakat itu sekarang sudah cerdas lalu sebenarnya harusnya media-media ini tahu sebenarnya apa yang mereka beritakan pasti masyarakat bisa berpikir lagi mengenai berita tersebut. Lalu sebenarnya skenario apa yang sebenarnya sedang dimainkan oleh para pemilik media sekaligus politikus ini Pak? Oke kalau persoalan skenario sebenarnya yang tahu skenarionya itu adalah orang-orang yang memang terjudi di media praktis kalau kita ini kan memang sangat teoritis tapi kita tahu bahwa apa yang dimainkan oleh media memang seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat yang mana? Tadi saya dikatakan bahwa sekarang masyarakat itu cerdas jadi media harus memberikan terpaan terpaannya terpaan informasinya kepada masyarakat yang memang dianggap masyarakat bagus dianggap masyarakat memberikan manfaat dalam hal pengetahuan ketika media menyajikan informasi yang menurut masyarakat tidak ini tidak tidak perlu katakan berita saya kasih contoh misalnya berita selebriti misalnya tidak penting bagi masyarakat tidak penting bagi masyarakat tapi media dianggap itu penting disajikan berita tentang selebriti si A si B si C tentang kehidupannya kehidupan selebriti apa yang dilakukan hari ini hari apa misalnya si artis A diberitakan tentang kehidupan liburannya kan tidak penting bagi masyarakat sebenarnya tidak penting bagi masyarakat tapi menurut media media menjajikan itu berarti media dianggap media menganggap itu penting ini yang menurut saya media harus juga cerdas karena menghadapi masyarakat yang cerdas betul oke gimana apa yang dilakukan oleh media supaya dianggap berita diinformasikan cerdas adalah informasi yang memang memiliki kualitas kualitas yang mana saya contoh misalnya memberikan informasi terkait peristiwa peristiwa sosial peristiwa sosial ini akan menjadi pembelajaran bagi masyarakat misalnya kejadian apa namanya menghindari jempa bumi misalnya gimana caranya mengatasi itu ini kan berguna bagi masyarakat yang lain itu satu yang persoalan politik misalnya kalau memang topiknya ini adalah masalah politik dan konglomerasi media yang memiliki media juga harus menyajikan berita-berita politik yang dianggap masyarakat bisa memberikan pelajaran tentang politik gitu kan tidak memberikan informasi yang memang tidak sesuai dengan harapan masyarakat tidak memberikan pelajaran politik kepada masyarakat ya kan karena dalam fungsi sebenarnya ada tambahan konsep menurut saya dalam media itu ada apa namanya media politik itu ada namanya sumber pendidikan sumber pendidikan politik masyarakat artinya melalui media masyarakat melalui media masa masyarakat itu mendapatkan informasi politik yang yang tadinya mereka tidak tahu menjadi tahu ya jadi dijadikan sebagai pembelajaran politik bagi masyarakat oleh karena itu yang memiliki media sekaligus juga sebagai praktisi politik ya hati-hati dalam menyajikan informasi tentang dirinya misalnya karena yang terjadi kalau misalnya mereka salah menyajikan informasi itu menjadi beberapa masyarakat menilai tidak bagus betul inilah yang harus dipahami oleh media itu sendiri karena skenario-skenario media masa saya kurang tahu persis dalam seperti apa yang jelas ketika mereka menyampaikan informasi terkait tokonya yang akan diusungkan di kemudian hari sebagai pejabat politik dari sekarang media harus terampil harus cerdas memberitakan yang bersangkutan saya kira itu kalau misalnya kita melihat kepemilikan-kepemilikan media ini dapat dikatakan berarti kalau pemiliknya pemain politik sekaligus pemain bisnis berarti itu adalah satu sinergi yang paling tepat ya Pak ya untuk era sekarang bahwa pemilik bisnis media sekaligus politikus adalah satu sinergi yang paling tepat ya kalau sinergi juga enggak sebenarnya cuman waktunya tepat karena dia memanfaatkan keadaan memanfaatkan situasi yang ada berarti sekarang untuk media bias media yang bias berita yang diberitakan itu memang sudah sulit untuk dihindari ya Pak ya karena balik lagi banyak faktor yang mempengaruhi ya karena dalamnya banyak kepentingan kenapa ada kepentingan banyak kepentingan bisnisnya dalam hal kepentingan ekonominya juga kepentingan politik memang sudah sulit dihindari ya Pak untuk era sekarang ini jadi sebenarnya bagaimana cara media-media ini membangun citra positif melalui komunikasi politik baik untuk media ataupun untuk kepentingan masyarakatnya ini citra siapa nih citra media itu sendiri citra media untuk bagaimana cara media untuk menunjukkan citra positifnya baik untuk kepentingan media maupun untuk kepentingan masyarakatnya ya media membangun pencitraan itu jagonya sebenarnya media itu membangun pencitraan itu bagus itu luar biasa orang-orang yang tadinya tidak dikenal melalui media masa menjadi dikenalkan Pak Jokowi misalnya dulunya tidak dikenal hanya sebagai wali kota Solo kemudian media masa membangun pencitraan itu luar biasa sampai terpilih menjadi gubernur pada akhirnya menjadi presiden hari ini itu kan pencitraannya melalui media masa media kalau membangun citra itu hebat tapi jadi kalau misalnya membangun citra buat medianya saya kira juga harus gampang harus mudah kenapa kalau membangun citra orang-orang aja sebagai objeknya mudah apalagi membangun citra bagi media itu sendiri caranya bagaimana ya media media memang media harus menyajikan berita-berita atau terpaan informasi kepada masyarakat yang memang memberikan pengetahuan atau untung bagi masyarakat oleh karena itu menurut saya sangat mudah bagi media masa membangun pencitraan kalau misalnya dikatakan seperti itu lalu sehubungan dengan topik kita pada hari ini itu kalau meluang merasi media apakah ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan sehubungan dengan topik tersebut Pak untuk hari ini oke mungkin sekaligus kesimpulan ya ada berapa hal yang ingin saya sampaikan melalui program Roma Demokrasi ini terkait konglomerasi media ya kepemilikan media memang hari ini luar biasa bagi yang memilikinya gitu ya dan mereka masuk rata-rata saya lihat ada 90% menurut saya yang memiliki media terjun di dunia politik betul saran saya adalah ya mereka sudah diuntungkan dengan situasi memiliki media sehingga mudah menyampaikan komunikasi politik kepada kepada konstituen kepada masyarakat saran saya adalah mereka tetap menjaga menjaga nama baik menjaga citra bahkan bagi yang berusaha membangun pencitraan yang baik kepada masyarakat karena ketika salah menyampaikan salah menggunakan media itu media juga yang menjadi pemberah bagi mereka ingat media itu ibarat dua sisi mata uang atau mata pisau ya di sisi lain bisa melukai di sisi lain bisa memberikan kebaikan bagi yang baiknya adalah mereka mudah mencitrakan dirinya mudah menyampaikan visi-misi mereka kepada masyarakat sehingga dikandalkan oleh masyarakat di sisi lain ya sisi tidak baiknya ketika mereka salah menyampaikan sesuatu kepada masyarakat akan menjadi bumerang menjadi hal-hal yang justru masyarakat tidak suka dengan media itu atau dengan sosok yang diusung oleh media karena itu hati-hati menggunakan media karena media melampaui batas jarak ruang dan waktu karena kembali lagi sekarang masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat yang cerdas dan melek kepada media nah demikian Pak terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk episode kali ini demikian Pemirsa Rumah Demokrasi edisi 29 Juli 2015 pesan hari ini adalah jadilah masyarakat yang melek media dan menjadi responsif terhadap apa yang diberikan kepada media-media karena konglomerasi media memang sudah tidak dapat dihindari akhir kata saya Margareta dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati